Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali guys ya di channelnya Wawan Teknik ya mungkin pada kesempatan ya ataupun pada video kali ini ya saya ingin berbagi ya guys ya ingin berbagi mengenai sebuah aksesoris ya yang mana disini ada aksesoris sekelas tune control ya guys ya yang mana disini saya berjumpa ingin berbagi untuk bagi pemula ya guys ya untuk bagi pemula ya yang mana tim kontrol-tim kontrol semacam ini banyak sekali ya di pasar-pasaran dan juga sangat berlegedaris ya guys ya di kalangan ya jaman-jaman dulu ya guys ya semacam ini karena pribadi juga ya pernah memakai tim kontrol sejenis ini guys ya mungkin disini saya ingin berbagi pengalaman ya guys ya ingin berbagi pengalaman mengenai tim kontrol ini ya yang mana tim kontrol ini ya untuk sekelas-kelas rumahnya ya lumayan bagus ya guys ya karena yang pernah saya alami yang pernah saya rakit ya yang dan juga yang pernah saya oprek ya lumayan bagus ya guys jadi disini saya ingin berbagi ya cara ada atau gimana untuk mengoprek ya mengoprek supaya hasilnya ini biar lebih nonjok lebih maksimal ya guys ya karena saya pernah ngalamin untuk tim kontrol sejenis ini yang banyak sekali ya karena disini juga berbagai macam-macam tim kontrol ya baik tim kontrol sejenis ini ya ataupun tim kontrol yang sejenis UN7071 dan juga tim kontrol yang sejenis THB ya THB312 ya dan juga ada parametrik ya bisa yang sekarang juga banyak sekali ya jadi disini saya akan membahas mengenai tim kontrol merek UN UN701 ya guys ya jadi disini saya ingin berbagi bagi pemula ya yang mana disini ya lumayan tergolong bagus ya untuk jenis-jenis UN701 ya untuk di kalangan kelas-kelas rumahnya guys ya nah jadi disini saya ingin berbagi ya mengenai cara untuk mengubah kapasitas aksesoris disini tim kontrol ini biar lebih nonjok biar lebih maksimal ya guys ya jadi yang pernah saya alami guys jadi gini guys pertama guys ya jadi yang harus kita perhatikan dalam segi DC ya ataupun dalam segi arus yang kita supply ke tim kontrol ini guys ya jadi disini dia bisa disupply dengan menggunakan kapasitas DC atau voltase yang besar ya guys ya karena bagaimana disini dia untuk menghambatnya untuk resistornya dia disini ditahan dengan resistor 2K2 guys ya nah disini guys ya jadi ditahan dengan resistor 2K2 ya jadi otomatis dia disupply seterun besar juga dia akan kuat guys karena disini dihambat atau dibatas arusnya menggunakan 2K2 ya ya seperti ini guys ya nah seperti ini ya nah seperti ini guys ya nah seperti itu ya satu nah untuk kedua ya guys ya untuk elko disini guys ya untuk elko disini ya supaya lebih hasilnya ya lebih hasilnya atau suara yang dihasilkan tim kontrol ini biar lebih maksimal ya ataupun biar lebih mid ataupun low ataupun treble nya itu biar lebih keluar ya diusahakan disini untuk mikro faran ya guys ya untuk mikro faran disini dia menggunakan 470 ya 470 UF ya guys ya 470 UF oke guys ya jadi intinya disini guys ya jadi intinya dia jangan sampai melebih dari 470 UF ya untuk elko disini kan dia menggunakan 470 UF ya guys ya dengan kapasitas voltase 25 volt ya diusahakan dia jangan melebih dari 470 UF ya guys ya ya minimal dibawah 470 UF ya ataupun 330 UF masih bisa guys ya jadi intinya dia jangan sampai melebih dari 470 UF apalagi jangan sampai melebih dari kapasitas 1000 mikro faran ya jadi hasilnya itu dia cenderungnya terlalu ke bahasa itu terlalu dalam ya guys ya pernah saya alami jadi intinya biar suara bahasa biar cenderungnya mid ya diusahakan disini menggunakan 470 UF ya untuk voltase bebas ya guys ya untuk voltase bebas ya kita pakai 50 volt ataupun 35 volt yang gajinya masalah guys ya seperti ini untuk voltase disini dia bisa disuplangi dengan voltase besar guys ya satu contoh kita menggunakan power plus AB ya guys ya kita menggunakan power plus AB sedangkan power plus AB kita menggunakan voltase 32 volt ataupun 45 volt dia bisa ngambil setrinya di jalur 4 bisa guys ya seperti itu ya seperti ya nah sepertinya untuk pengubahan ya guys untuk pengubahan ataupun untuk modif ya guys ya untuk modif ya modif supaya suara treble ataupun bassnya biar cenderung ya biar cenderung timbul disini harus kita perhatikan guys ya harus kita perhatikan harus kita perhatikan untuk keramik keramik disini guys ya untuk keramik untuk travel ya dia kan biasa menggunakan 4N7 ya ataupun yang nanonya guys ya seperti berbentuk seperti ini guys ya seperti hijau begini ya ini kan kelas nano ya guys ya jadi untuk simbolnya dia menggunakan 4N7 atau tulisannya di keramik nanonya ini dia 472 ya guys ya seperti itu ya 472 ya untuk kermik di kapasitor keramik di keramik di potensiunya ini dia menggunakan 47N ya dengan kata lain 4173 nano ya ataupun 47N itu ya ataupun di tulisan di labelnya ini dia 473 ya guys ya seperti itu ya seperti itu karena untuk bassnya ya yang pernah saya modif untuk pernah saya ubah ya cenderung nonjok ya guys untuk kapasitas kelas-kelas rumahan ya seperti itu ya untuk transistor ya guys ya jadi transistor dia disini menggunakan biasa menggunakan C945 ya akan tetapi bisa diganti dengan menggunakan C828 bisa diganti menggunakan C828 ya dengan karakter ya mid-nya itu timbul ya guys jadi untuk mid-nya timbul untuk elko nya disini kita kasih 330u mikro faran ataupun 470 ya ikutin bawahnya ya untuk voltase bebas ya guys ya Nah yang lebih bagus ini kita bisa supply dengan voltase yang besar guys itu akan lebih bagus ya saya akan lebih bersedia hasilnya biar lebih maksimal karena disini dia ditanding menggunakan resistor 2k2 ya guys seperti itu ya untuk pengubahan treble nya supaya desisnya ataupun treble nya biar lebih ngangkat atau biar lebih nonjuk kita menggunakan yang kita gunakan itu 144n7 ya Nano atau 472 lusannya ya sejenis seperti ini ya sejenis warna hijau ini ya untuk basnya ya di sini kita menggunakan 47n atau 473 ya guys ya seperti itu seperti itu seperti guys jadi disini saya bertujuan ingin berbagi ya guys untuk berbagi bukan berhujuan untuk mengguri ya guys jadi ingin berbagi pengalaman ya tentang mengenai aksesoris tim kontrol model ini guys ya model UN 01 ya karena ini tim kontrol tim kontrol legendaris ya atau tim kontrol tim kontrol aksesoris yang sangat gimana ya yang sangat mantap di waktu di jamannya guys ya seperti itu ya karena perubahan zaman atau perubahan waktu ya otomatis tim kontrol tim kontrol sejenis jadi terlupakan guys ya seperti itu ya ini sini mungkin saya ingin berbagi kepada bagi pemula ya mungkin masih banyak ya teman-teman di luar sana yang menggunakan tim kontrol jenis ini ya jadi itu ya cara mengubah atau memodifnya ya guys ya pertama kita menggunakan voltase besar ya kita bisa gunakan voltase besar kedua kita ganti dengan menggunakan 472 menu untuk itu untuk treble untuk bassnya kita menggunakan 47 473 nano untuk bassnya dan untuk treble nya 472 nano itu untuk treble nya untuk dia satu untuk transistor di kita ganti menggunakan 470 bisa kita ganti menggunakan 330 ataupun bisa 220 tapi jangan sampai sampai melewati dari kapasitas 10.000 apa seribu mikroparen karena hasilnya itu dia tidak begitu bahasa dia tidak begitu terlalu apa ya terlalu bahasa itu kalau elko disini terlalu besar deh bahasa itu dia tidak bulat guys ya seperti itu jadi terlalu gimana ya jadi kurang enak didengar ya yang pernah saya elamin ya seperti itu oke guys mungkin cukup sekian ya dan terima kasih ya jadi kita akan sambung kembali ya tentang perakitan-perakitan power-power yang lain guys ya yang mana disini masih banyak guys ya masih banyak ya kerjaan-kerjaan ya yang belum diselesaikan ya saya karena terbatasan waktu karena kondisi juga kerja ya jadi disini saya ingin berbagi kepada rekan-rekan diluar sana ya mungkin barangkali ya yang diluar sana masih banyak yang menggunakan tim kontrol sejenis ini ya jadi disini saya ingin berbagi mengenai cara pengubahan atau perakitan tim kontrol ini ya yang mana disini yang pernah saya elamin ya lumayan bagus ya untuk kalangan-kalangan kelas kemahan seperti itu oke guys jangan lupa dukung channel yang wantai ini guys ya like comment dan subscribe ya kurang lebihnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawan-wawan tehnik channel oke